Terima kasih telah menonton Akhirnya di webserverius kemarin gue tuh beri ide untuk kayak yaudah lah gue ilangin semua ide list yang penting gue buat konten Ya pokoknya konten apa aja gue masukin tuh Nah terus gue undang lah temen gue yang namanya VISA Kalo kalian gak tau dia ada di video tentang melakukan self help di hotel Nah itu tuh dia, ya gue ajak dia karena dia tuh baru aja kayak baru lulus gitu loh Terus kalian harus tau dong, pas lagi gue ajak kan Eh Viz, Viz, buat itu yuk konten video tentang review Exalted Lulus pas lagi di BIP nih ketemuan lah itu Yaudah tuh gue langsung kan cari Indomie Exalted Yaudah pas lagi gue, pas gue duit cari tuh sama si VISA Sekitu gede supermarket gak ada masa Exalted Kan gue kecewa, udah jauh-jauh kesana gak ada Yaudah deh, yaudah Akhirnya gue sama si VISA tuh memutuskan untuk Yaudah Viz, kita pindah aja Pindah ini kayak supermarket gitu Akhirnya kita jalan tuh Yang lagi dibangunin itu dulunya gedung generasi muda Yang mana tuh? Belanggang generasi muda Tapi sekarang lagi dihancurin Jadi pengguna gak ada, gak ada ruang buat berkreasi Wow, padahal kita aja tanpa gedung itu Kita sekarang lagi berkargi ya ke Viz? Karena udah dikasih sebelumnya Mari berkumpul di Wahana Creative Hub Wow, udah pernah kesana? Udah, udah Gue bukan anak kreatif Tapi, tapi Tapi lulusan terbaik Lulusan terbaik Kita jalan ke Riau Junction Udah jalan Akhirnya udah nyampe ke Riau Junction Kita lihat semoga ada Mimi cantik disini Yuk, mimi Pengen digital Kalau gak ada Ini ada Yeay Coget-coget tuh Ya, akhirnya kita menemukan ini, geng Kenapa harus bisik-bisik? Malu ya Iya, baru Mau jadi vlogger Nah, totalitas Jadi kita tuh Nih, ini Miss Salted Cukup dua aja Kalau mau sepuluh Dibawa ke rumah sih Ya, gak usah bisik-bisik Oh, iya Itu aja cukup Nih, katanya tuh Kalau mau konten lu Mau jadi viral Lu tuh harus beliin nih Ya, dah Yuk Kita lihat Kenapa sih itu Aku juga gak tau Aku kan lihat di Ya, katanya tuh Kayak harus Katanya tuh aneh rasanya Tapi kita gak tau Yuk, langsung aja yuk Kita coba Tuh, padahal ada disini Ih, bego banget Ini jars-jars ada disini Tuh, geng Emang biasanya berapa? Ini tuh ada yang bis Wow, ada yang beli Lu mah ini Liat yang beli Tagal kalah di zoom Orang lain Salah ya Ada yang beli Jadi kan lihat ini Nggak hype banget Wah, gue hype banget Tuh, orang kacem beli Nah, karena berhubung gue kan Ceritanya mau naikin subscribers nih Gue, yaudah lah Gue harus kayak Melakukan hal yang Di luar comfort zone gue Atau di luar comfort zone nyaman gue Yaitu nge-vlog Fisih-fisih Semua aja Kenapa aku malu gitu Ini beneran Gue gak pernah buat vlog kayak gini Gue demi menaikkan subscribers Ya, Fis ya Kita langsung aja yuk Ngebayar Lalu dia lagi kebegoan dia Dia tuh ngakunya Youtuber paling extrovert sedunia Gue udah langsung Gue langsung Menutup mulutnya Stop this bullshit Karena dia emang penuh shit Dia tuh ngerasa Anak yang paling extrovert banget Padahal dia tuh takut Dia tuh masih takut Nge-vlog di supermarket Dia tuh masih Ini gue ceritain nih satu ya Kita tuh lagi ngantri di kasir ya Terus dia tuh Hei kita lagi ngantri di kasir Gitu kan ke kamera Terus tiba-tiba Ada Mbambang ngeliatin Nelih ngantri di depan Dia tuh ngeliat ke belakang Dia tuh langsung Aduh, aduh Fis Aduh Fis ini Kayaknya gak enak deh Aduh Fis Fis Kayaknya kita Gak harusnya gak nge-vlog disini deh Nih Nih ya lah kain nih Nah disini geng Biar udah Berisik banget Ya udah gak usah malu Lu katanya gak nge-vlog Lu kan baru vlogger Awal banget Ini udah mau naikin Ya jadi sebenernya Iya gak usah bimbing risik Gak gak? Ini latihan Jadi sebenernya Walaubah Jujur ya gini Gue untuk buat vlog kayak gini Ini kayak out of my conversation Semua orang tuh kok akan ngeliatin lu Kalo lu mau jadi youtuber Bener-bener Ini Kayak gue Gue rasain nih ya Gue jujur aja disini Gue gak peduli Dia temen gue Atau bukan Gue gak peduli Dia udah ngeraktir gue Berapa ratus juta Gue bakal jujur disini Lo itu beg Udah setelah gue bayar tuh Kalian harus tau Akhirnya kita udah kan Dapet egg salted Apa ini The milk salted Udah tuh di tangan Nah gue Kayak ngidein gitu Pengen Nge-reviewnya itu Di luar gitu Jadi di supermarket Yang ada food courtnya Jadi Tapi Keberuntungan ada di gue guys Gue ketemu namanya Sama abang Chonky Ketemu mas Chonky Itu si abang Chonky Gue minta mas Chonky disitu aja Jadi konsepnya Kita pengen ala-ala Review di pinggir jalan Dan konsepnya Kita tuh pengen Karifah lokal gitu Lagi diracik-racik nih Sama masnya nih Bumbu-bumbu salted egg Yang katanya tuh lagi Kids banget Lu Ngebayangin Salted egg ini Apalah piece Cuma main Kenal banget Cuma main Coba-coba Lu ngebayanginnya gimana Ini lagi Di permukaan lagi Di omongin aja Gue kayak buat konten ini juga Biar Pasar Terima-terima aja Nah ini lagi Ini inaminya geng Kita liat yuk Campur gak? Boleh-boleh Pokoknya ada yang Chonky Chonky gitu Gak pake kuah Akhirnya gue shooting lah Masak-masak Pas lagi dimasak Yaudah sih Masnya kan mau tuh masak Pas udah jadi nih Yaudah Yaudah please Kita shooting aja tuh Shooting aja Kayak Lo pokoknya bantuin gue Nge-review-review gitu lah Jadi youtuber yang mau naikin subscriber Tapi ya diaduk-aduk dulu Udah ini kan direkam Yaudah Ini kita shooting Ini udah dapet nih Salted egg Eh mendingan direkam dulu gak sih? Didaketin gitu dulu Nah ini gue liatin ya Salted egg-nya Yang dicampur Chonky Soalnya kita emang Biar banding banget gitu geng Karena buat konten itu gak segampang itu ya Kalau yang Kalau untuk pendiem Iya untuk pendiem sepertiku Terus Kalau kan kalau ngeliat di Itu kan nge-judge gampang gitu kan Eh buat konten kok gitu-gitu amat Nge-judge gitu awalnya Gampang ya Semuanya tuh dari awal dia susah Susah ternyata Cut Iya 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 Sebelum mulai tuh Lo belum pernah kan Nyobain di pis Ini-ini lu dong nyobain belum Pas lagi gue klik Hasil reviewan gue videonya Itu Gue kepotong tuh muka Udah kesel banget Demi apapun Itu gue kesel banget Di episode pertama webseries Dimana gue nge-review makanan Hancur sehancur-hancurnya Itu namanya komposisi Gue kepotong Gue selalu aja pengennya optimis Bahwa ini semua tuh bakal terlaksanakan Dengan sukses Gue tuh udah bilang Selalu bilang Sin prepare Liat dulu Cek ini Itu Enggak Yang penting kita coba Yang penting kita coba Yang penting kita lakukan Sekarang Enggak Kata gue tuh prepare dulu Liat dulu ini Enggak Eh liat Akhirnya Dia dapet komposisi Malah gue yang masuk ke kamera Dia kagak masuk Gue kan gak mungkin guys Ngulang lagi dari awal Masalahnya makanannya udah abis Itu kesalahan gue Gue gak tau Ternyata tripod itu sepenting itu loh Dalam hal per kamera Dan per vlogan Dunia per vlogan Itu Indomie rasanya biasa aja Dan Kalau lu pernah makan mie Apa ya rasanya tuh Ya gue sih ngerasanya gak ada yang beda gitu Gak ada rasa-rasanya Keluar aslinnya ya biasa aja gitu Cuma Cuma Kuning-kuning lucu gitu loh Kayak baju gue Netizen tuh emang agak Lebay Mereka tuh selalu aja Memperlebaikan barang-barang yang lagi nge-hype Padahal biasa aja Dengerin-dengerin gue Di episode 1 ini tuh kan adalah episode 1 Lo sering bilang bahwa semua mulai dari kegagalan Iya tapi lo harus dengerin kegagalan ini Lo dengerin 1 Lo jangan impulsif 2 Lo jangan banyak olosan Lo harus akui kesalahan yang lo buat Dan lo Bangun dari sana Bangkit Jangan rumah Alistan terus Bilangnya gue bakal bangkit dari kegagalan Tapi Alistan terus Jangan begol lagi ya di episode 2 Meskipun ada sih Di episode 2 nanti lo sadarin Ada kebegoan Cynthia Jadi Intinya gue disini akan menjadi inner saboternya Apa tuh inner saboter Tukang sabotasi Cynthia aja Gue bakal merasuki pikiran Cynthia Dan selalu Memberikan negatif-negatif Yang harus Tapi kan negatif itu sebenernya kita harus persiapin Jadi awal Cynthia tuh orangnya tuh optimis banget Dia tuh gak mau ngeliat kegagalan sedikitpun tuh Dia tuh gak ngeliat diri Dia tuh antara optimis Atau narsis Itu gak Gue jujur aja ya Gue Gue no 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 secret Nih Cynthia awas tuh kalo ngecut video gue Altyazı M.K. Terima kasih.